Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Berdia Meludin dari jurusan otomasi sistem permesina politenik Ati Makassar Kali ini saya akan mensimulasikan perangkaian yang berhubungan dengan tugas air saya Yang berjudul rancang bangun sistem energi termal air menjadi energi listrik menggunakan termoanetrik Kali ini saya akan mensimulasikannya menggunakan aplikasi Proteus Oke pertama disini saya akan menjelaskan prinsip kerja dari tugas air yang akan saya buat nanti Yaitu rancang bangun sistem konversi energi termal air menjadi energi listrik menggunakan termoanetrik generator Dimana termoanetrik generator ini merupakan suatu alat yang berbentuk modul Yang dapat secara langsung merubah energi panas menjadi energi listrik Prinsip termoanetrik yang digunakan adalah efek sebeg Dimana dua buah logam yang disambungkan kemudian salah satu sisinya diberi suhu yang tinggi Maka secara langsung sambungan kedua logam tersebut menghasilkan energi listrik Nah disini terdapat sebuah diagram alir sistem Dimana terdapat sebuah suhu panas dan dingin sebagai input Suhu panas disini didapatkan dari air yang dipanaskan Dan sumber dingin disini menggunakan air dingin Nah di konversi ini terdapat sebuah termoanetrik generator yang akan mengkonversi perubahan suhu yang terjadi Sehingga menghasilkan tegangan dan arus listrik Besar tegangan dan arus listrik yang dihasilkan tergantung dari besar perubahan suhu yang terjadi Output yang dihasilkan tersebut kemudian masuk ke sensor dan ditampilkan di LCD Oke selanjutnya ini adalah rangkaian simulasi yang akan saya jelaskan Kali ini saya hanya mensimulasikan bagian monitoring Untuk memonitoring output tegangan arus dan daya yang dihasilkan Nah disini terdapat sebuah sensor arus ACS712 Dimana sensor ini berfungsi sebagai pendeteksi besar arus listrik yang terjadi pada rangkaian yang diukur Prinsip dasar dari sensor arus adalah efek hal Dimana efek hal ini berhubungan dengan medan magnet untuk menghasilkan tegangan Dengan digunakannya medan magnet Maka perubahan medan ini dapat dideteksi sensor dengan menggunakan prinsip induktor Sensor ACS712 ini mendeteksi medan magnet pada permukaan konduktor Kelemahan sensor ini adalah tidak mampu mendeteksi medan magnet yang bersifat statis Nah selanjutnya disini terdapat sebuah sensor tegangan Sensor tegangan yang digunakan disini adalah prinsip pembagi tegangan Atau biasa disebut contact divider Dimana rangkaian pembagi tegangan ini biasanya digunakan untuk membuat Tegangan referensi dari sumber tegangan yang lebih besar Rangkaian pembagi tegangan pada dasarnya dapat dibuat dengan dua buah resistor yang dirangkaian secara seri Pada titik cabang kedua resistor akan dihasilkan nilai tegangan referensi hasil bagi dari tegangan sumber Untuk menghitung nilai tegangan tersebut Terdapat sebuah persamaan sebagai berikut Dimana Voutput R2 sama dengan R2 per R1 tambah R2 dikali Vinput Nah contohnya disini saya menggunakan dua buah resistor yang bernilai 10kΩ Dimana Voutput yang dihasilkan adalah 4,5V Nah selanjutnya disini terdapat sebuah LCD 16x2 yang berfungsi untuk menampilkan output tegangan arus dan daya yang dihasilkan Nah disini juga terdapat sebuah Arduino Uno R3 Disini kita akan memasukkan program yang telah kita buat Pertama buka program yang telah kita buat Kemudian klik verify pada Arduino IDE Kemudian tunggu hingga downcompling Selanjutnya cari data hash Kemudian block Dan copy Nah kemudian setelah itu Buka kembali proteus Dan klik dua kali pada Arduino Uno R3 Kemudian Pastikan Program yang telah kita copy tadi Nah selanjutnya Kita jalankan simulasi Kemudian Kemudian pada LCD 16x2 disini Akan menghasilkan arus Tegangan Dan Daya Baik Itulah tadi video singkat dari saya Mengenai rangkaian simulasi yang berhubungan dengan tugas saya Tugas ini saya buat Untuk memenuhi tugas dari Paluk PSTN Dengan mata pelajaran Mikrocontroller dan mikroprosesor Laik sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!